Presenter dan pesulap kenamaan Indonesia, Deddy Korbusier, ungkap betapa gigihnya Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto saat menjalankan tugasnya. Pengakuan Deddy Korbusier soal sosok Prabowo Subianto ia sampaikan ketika hadir di podcast Total Politik yang diunggah pada Rabu, 9 Agustus 2023. Dalam pernyataannya, Deddy Korbusier mengaku salut dan mendukung sosok Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan RI saat ini. Deddy beralasan jika dirinya mengetahui betapa gigihnya kinerja Prabowo saat mengemban amanah sebagai Menteri Pertahanan RI. Suami dari Sabrina Hieronisa itu bahkan membeberkan bukti betapa gigihnya sosok Prabowo Subianto ketika bertugas dengannya. Deddy menceritakan jika dirinya pernah bertugas ke luar negeri bersama dengan Prabowo. Ia ditugaskan untuk membuat konten tentang alutsista. Kala itu, Deddy mengaku jika dirinya sempat mengalami jet lag, masalah tidur red, setibanya di negara tujuan. Kondisi jet lag itu memaksa dirinya tak bisa tidur sama sekali dan memutuskan untuk mencari tempat gim di area hotel tempatnya menginap. Ia menceritakan kronologinya hingga pada akhirnya bertemu dengan dua ajudan Prabowo yang tengah melakukan pengawalan di depan tempat gim. Ayah dari Aska Korbusier itu lantas bertanya kepada dua ajudan Prabowo terkait apa yang tengah mereka lakukan jam 5 pagi di depan tempat gim. Betapa terkejutnya Deddy Korbusier setelah mendengar jawaban dari dua ajudan Prabowo. Dua ajudan Prabowo itu berujar jika mereka sudah bersama Sang Menhan sejak jam 3 pagi. Deddy sontak memutuskan untuk menghampiri Prabowo yang ternyata tengah berenang di bawah. Pria yang mengawali karirnya sebagai pesulap itu pun lantas menanyakan terkait apa yang sedang dilakukan oleh Prabowo. Mendengar pertanyaan itu, Prabowo langsung spontan memberikan jawaban yang membuat Deddy Korbusier kagum. Prabowo berujar jika dirinya harus tetap melakukan aktivitasnya meski dalam kondisi apapun termasuk ketika dalam kondisi jet lag. Padahal, di sisi lain, Deddy berujar jika dirinya yang notabene lebih muda dari Prabowo sampai harus demam karena kesibukannya saat itu ketika mendampingi Sang Menhan. Di tengah kondisi Deddy yang harus jatuh sakit demam kala itu, ia kembali dibuat kagum oleh Prabowo. Sosok Prabowo tetap gigih dan menjalankan aktivitas berenangnya di pagi hari meski tengah alami jet lag karena rutinitasnya yang beberapa kali harus berpindah negara untuk menjalankan tugasnya sebagai Menhan. Kala itu, Deddy pun kembali menanyakan kondisi Prabowo jet lag atau tidak setelah melakukan perjalanan lintas negara. Kembali terkejutnya Deddy mendengar jawaban Prabowo yang menyatakan jika tak ada waktu bagi dirinya untuk jet lag. Terima kasih telah menonton!